Intro Besti, beberapa waktu lalu viral video perjuangan para pekerja di ibu kota yang menggunakan kereta saat berada di stasiun Manggarai Duh, sebegitu hektiknya ya Besti Sampai-sampai yang teman jadi musuhan kalau udah di stasiun Manggarai Tuh kan Besti, emang perjuangan sebagai anchor alisana kereta tuh gak kaleng-kaleng ya Khususnya yang transit di stasiun Manggarai Dan hari ini saya akan menjajah langsung sebagai anchor alisana kereta yang juga akan naik kereta dan transit di stasiun Manggarai Kira-kira seperti apa ya kondisi stasiun Manggarai khususnya saat jam-jam sibuk Langsung aja kita cek fakta Yap, kita mulai perjalanan dari stasiun Tebet Jakarta Selatan Waktu menunjukkan tepat pukul 7.30 nih Pas banget Besti Sama jamnya orang-orang berangkat aktivitas Mulai dari yang berangkat kerja sampai yang berangkat kuliah Tuh, lihat Besti Khusus di peron 2 ini Sejumlah calon penumpang udah pada standby Buat naik kereta jurusan Jakarta Kota Sekitar 6 menit menunggu kereta pun datang OMG Bukan main Besti Padatnya gak bisa dinego nih Aduh Besti Kayaknya skip dulu deh naik keretanya Kita tunggu lagi aja yuk kereta selanjutnya Wah, 4 menit aja kereta jurusan Jakarta Kota udah datang lagi nih Besti Tapi, kondisinya gak jauh berbeda nih Besti dari kereta sebelumnya Masih super duper padat sama penumpang Wah, akhirnya tim OMG bisa nyelip masuk ke dalam kereta Gak apa-apa deh ya Berdiri sambil berhimpitan sama penumpang KRL lainnya Karena ternyata nih Besti Cuma butuh waktu 5 menit aja Kambis udah sampai di stasiun Manggarai Waduh Besti Baru banget pintu kereta dibuka Penumpang langsung berbut turun Yap, kayak gini nih Besti Kondisi di stasiun Manggarai saat jam berangkat kantor dan juga kuliah Rame pake banget dengan segala hirup pikuknya penumpang Bahkan nih Besti Gak sedikit loh penumpang yang berlarian demi ngejar kereta selanjutnya Karena faktanya nih Besti Kondisi di stasiun Manggarai saat ini Memang jauh lebih rame penumpang Sejak 28 Mei 2022 lalu Kondisi ini ternyata ada kaitannya nih Besti Sama perubahan pola perjalanan kereta Imbas dari peralihan sistem persinyalan Sebut saja perubahan pola perjalanan pada kereta lintas Bogor Depok Dan juga Cikarang Bekasi Mbak, mau transit kemana kamu? Kenapa? Kamu mau transit kemana? Gak masuk di rumah Gak masuk di rumah Sekarang mana? Apa? Sekarang mana tujuan? Oh iya Pak, bapak buru-buru banget sama kemana pak transitnya pak Pak, pak mau transit kemana pak? Eh, maaf, kembang ke atas Kemana? Maaf, kembang ke atas Oke, oke pak Sehat ya pak Besti Ramainya penumpang di stasiun Manggarai Ternyata gak lepas dari predikat stasiun ini sebagai stasiun transit Penumpang dari Bogor, Depok, dan Bekasi Tumpah ruah di stasiun Manggarai untuk transit Gak heran Besti Disini ada tujuh jalur kereta sekaligus Dua jalur di lantai dasar Dan lima jalur di lantai dua Wah, ternyata titik transit kereta di stasiun Manggarai ini Berada di lantai yang berbeda Besti Makanya penumpang harus berlari-lari menuju jalur kereta tujuan berikutnya Oke Besti, karena stasiun Manggarai termasuk salah satu stasiun terbesar di DKI Jakarta Dan juga desainnya bertingkat Maka untuk alur transitnya sendiri memang berbeda nih Besti, ada yang di lantai dasar dan juga ada di lantai dua Nah sekarang saya akan coba ajak Besti-Besti ini untuk ikut transit para angker alas anak kereta Sebenernya seberapa memakan waktu sih antara dari titik turun ke titik keberangkatan Oke Besti, ini masih lantai satu Dan kita harus naik lagi ke lantai dua Yap, kali ini saya akan coba transit ke jalur Jakarta Kota tepat di lantai dua Oke Besti, ternyata hanya butuh sekitar 2 menit perjalanan dari titik turun kereta di lantai dasar ke lantai dua Untuk titik keberangkatan selanjutnya Gak lama sih memang dia di tempat-tempat malar raga ya Tapi khususnya untuk penumpang lansia dan juga ibu yang bawa anak atau bawa genok anak Tentu ini sebuah perjuangan yang luar biasa Bukan hanya soal waktu tempuh transit sih Besti Saking banyaknya jalur di stasiun ini Gak sedikit penumpang yang kebingungan Ujung-ujungnya mereka terpaksa bertanya ke petugas stasiun Padahal sejumlah pelang informasi tentang jalur kereta sudah terpampang jelas di setiap lantainya Tapi kebanyakan pelang informasi ini dipajang dan terpusat di lantai satu Sementara para penumpang turun dan naik kereta lagi Tepat di lantai dasar dan juga lantai dua Udah berapa kali di stasiun panggarnya? Baru sekali Cuman pesitas ini tadi kan bingung ya? Banyak ininya Banyak alurnya gitu Jadi gak tau Makanya nanya Menurut kamu alur transitnya gimana? Mengelolahkan atau membingungkan gak sih? Lumayan Lumayan apa? Lumayan membingungkan Kalau untuk aku yang sering naik kereta mungkin gak ngebingungin tak? Tapi kamu kapan gak sih? Kalau misalkan harus di bawah kan harus ke bawah Lumayan capek Wah Macam-macam ya testimoni dari para pengguna kereta For your info nih bestie Stasiun Manggarai yang sudah beroperasi sejak 1918 ini memang tengah berbena ya Hal ini sejalan dengan rencana stasiun Manggarai Untuk menjadi stasiun sentral dan terbesar di Indonesia pada 2025 mendatang Proses pembangunan stasiun Manggarai pun masih berlangsung sampai sekarang nih bestie Nantinya stasiun Manggarai gak cuma melayani KRL Jabodetabek dan kereta api bandara Tapi juga kereta api jarak jauh loh bestie Keren gak tuh? Oke tapi jangan sedih nih bestie karena untuk perencanaan perjalanan kalian menggunakan kereta api sebenarnya juga bisa dipantau nih menggunakan aplikasi yakni dengan mengakses KRL Akses Dimana disini kalian tuh bisa banget nih ngecek untuk info kepadatan stasiun dan juga jadwal kereta nih Kita bisa lihat nih wow status kondisi dari kepadatan penumpang di berbagai stasiun tuh ada disini Jadi kalian tuh bisa tau oh kondisinya landai atau padat sekaligus gitu Oke bestie semoga informasinya berguna ya Bagi para bestie yang mau dan belum paham jalur perkeretaan khususnya di Manggarai sebagai stasiun transit Tetap semangat para pejuang kereta Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax